ini aku, orang yang harus undaki gunung pake baju orang ke mall tanpa persiapan apa-apa sampe hampir trauma soalnya aku ketemu hal-hal gaib yang gak seharusnya ada di pegunungan kamu guys, aku ketemu ditambah lagi, aku beneran hilang dari grup sampe aku beneran hampir gak bisa pulang rumah pulang-pulangku mana ya? aku cuman tinggal sama kamera main hati sih, kita sesak di Taiwan jadi pas selesai gereja, tiba-tiba beberapa temen gerejaku ini out of nowhere kaca aku hiking beneran in the moment langsung hiking dan aku gak tau nih ngapain, pokoknya liat ada kayak bas-bas buahnya gitu, terus kita disuruh ikut aja dan jujur sebenernya, pertama-tama aku udah gak mau ikut soalnya pikiranku kan masih sehat, dan aku masih mau punya istri dan dua anak belum lagi yang paling parah, sepatuku ini cuman sepatu untuk pergi ke mall jadi kalo kesel lebih dikit, yaudah kakiku diamputasi satu dan seumur hidup aku jalan kayak orang cacat kaki nah, tapi kata mereka ini di atas bisa foto-foto yang hasilnya jadi kayak gini wah, ini kan ceweknya cantik banget padahal, aku aja gak tau, ini gunungnya yang diinjak-injak namanya apa perginya ini sama siapa, nanti kita berapa lama naik gunung jangan sampe aku tiba-tiba jebur jurang habis gitu ah, sepertinya kepikiran aku, overthinking gak sih ya ini namanya hiking di luar negeri ya, kita apa adanya sambil hiking pokoknya kita gunain kartu yang kita punya lah gak sih ya tapi aku ini udah diajak-ajak terus sama temenku dan aku kan gak mau malu, jadi pressure-nya ini memaksa aku untuk ikut oh, hello, hello, hello nah, aku langsung nyari tempat duduk, dan seharusnya kita kan excited untuk hiking ya untungnya masih ada tempat duduk satu ya, sini aja aduh wah, gimana ini aduh, untungnya dapet, tempat yang enak tapi yang paling aneh, tiba-tiba badanku tuh bisa jadi lemes banget terus kelopak mataku pengen nutup dengan sendirinya lama-lama sama ngantuk, padahal masih siang terus aku baru bangun tadi jam 10 ya sekarang jam masih jam 3.45, tapi udah ngantuk kalau di bus, gak tau kenapa ternyata aku tidur dulu deh terus nanti kita ketemu di hiking trail aja ya guys, bye-bye nah, seharusnya tidur ini kan membuat kamu lebih berenergi tapi masalahnya ya, ternyata tidurnya ini yang tiba-tiba cuman kerasa 2 menit tutup mata terus tiba-tiba udah dibangunin sama orang gitu gila, tiba-tiba dibanggil suruh turun base semua ini padahal masih 4.12, aku baru aja tutup mata tiba-tiba seturun, turun, turun yaudahlah, ini udah dikasih hiking gratis, makna kita gak turun ya okelah, turun dulu ya guys jadi bangun tidur itu malah badan gak tambah sehat, tapi malah tambah lemes dan bentar lagi, kita udah harus hiking 3 jam parah kita nyampe di tempatnya keliatannya kita nanti hikingnya di sana tapi yang aneh ya, ini kok kayak hutan banget ini terus, pakaian gue masih pakaian gereja masih kayak pakaian orang korporat gitu loh habis gitu, kita langsung hiking, bayangin kamu pake jas, kamu pake enak-enak rapi, terus kamu hiking kamu gak ke gereja, kamu gak meeting, malah kamu hiking ya, 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 ya namanya kehidupan ya guys, kita jalanin aja nah, aku pikir, yaudahlah ini ya hiking, hiking sama temen seru-seruan naja lah tapi, tiba-tiba aku ketemu satu orang ini yang namanya lumayan unik saya namanya Kermah huh? Kermah Kermah? Kermah, oke ini guys, Kermah namanya Kermah, where are you from Kermah? I'm from Ethiopia Ethiopia, I'm from Indonesia, do you know Indonesia? yeah, we're all of Indonesia all of them, all of them yeah, yeah, we're all Indonesians yeah, yeah, nice to meet you man what major are you in? actually, my PhD is material science but now, I'm working in soil and environmental wah, ini guys, ini professor so you're gonna be a professor, right? wah, sangat, professor dari Ethiopia nah, sekarang kita udah ke taman satu temen jadi saatnya kita naikin di gunung ini dan membuat kaki kita gemeng waduh guys, ini kita mulai turun itu kayak parkirannya gitu loh gila, orangnya bawae banget ini bayangin, kita hiking di gunung kok orangnya sebaik gini untel-untelan misalnya ada jatuh satu, kaya domino gitu tuh tuh tuh, tuh, tuh tuh jatuh semua lah aneh semoga kaya gitu, ya semoga aku tidak attend hygiene, negative thinking anehnya harusnya kalo naik gunung di bawah-bawahnya ini mungkin ada pos untuk istirahat atau tidak ya, pos kasmas kecil siapa tau ada orang jatuh kakinya patah gitu kan tapi di sini, kok malah ada banyak orang jualan? halo halo ini dulu kayak ada pasar-pasaran buahnya banget wih lah pasarnya sampe akhu ini ketemu buah-buah han aneh ini yang aku bahkan ga pernah liat di心 apa ini? pisang apa ini? Duh tapi aku baru makan, nanti aja lah, nanti kalau udah pulang baru kita makan lagi aja gimana Wah ini, ini favoritku ini guys, ini favoritku ini Wah apalagi ini, yang hitam-hitam ini Ini saya hitam-hitam gabung dua Unik ini guys, baru saja Nah mungkin kamu pikir, mungkin ini orang-orang lagi jualan di bawah aja lah mencari nafkah bus Dan aku juga mikirnya gitu, tapi tambah aku naik, kok malah tambah banyak orang jualan Kayak ini satu gunung memang dijadiin tempat jualan beli buah gitu ya Emangnya pedagang pasar sebrutal itu ya Oh bahkan mereka ada jualan alat untuk hiking gini Untuk orang tua ya, aku untungnya masih muda jadi belum perlu meskipun kakekku udah sering cederah Nah ini udah mulai nanjak guys Tapi aku bahkan gak tau, ini mungkin nanjak terus kayak selalu ada pasarnya atau gimana ya Ini wane banget sih hikingnya Bismillah, Bismillah guys Belum lagi, aku ketemu orang tua pake baju orange ini Dan memang pertama-tama dia keliatannya innocent Tapi kita namain dia kakek buyut dari jaman Majapahit aja Kenapa kok namanya aneh? Ya bentar lagi kamu tau kenapa Nah aku tetep coba naik gunungnya terus Dan akhirnya aku mulai sadar Kalo tenda-tenda di sampingku ini kok mulai hilang satu demi satu Nah ini keliatannya kita mulai masuk teritori yang beneran hiking gini Tadi tuh kayak apa ya, kayak startnya gitu loh Kayak kita dikasih warming up, check pointnya dulu gitu loh ya Kalo di game-game Terus ini baru kita ke real boss, ke final bossnya Ya belum ke final boss ya kan Misalnya level 1, 2, 3, 4 baru final boss gitu ya Level 1nya dulu ini Terus ada kayak orang-orang lari gini 4.30 Nanti kita liat kita selesai hiking itu jam berapa ya kan Nanti ini aku udah baru sehiking mungkin 200-300 meter lah Tapi aku aja ngomong udah kayak Udah kayak anjing gitu Nah masalahnya Aku sama temenku ini ndaki terus aja tanpa mikir Dan kita gak sadar kalo ini sebenernya kita lagi jalan kemana Pas kita liat petanya Ternyata semuanya ini dalam bahasa Mandarin lagi Dan gak jelas sama sekali Akhirnya ke sini ya Terus kita ke sini Loh terus turunnya gimana ini Jujur di point ini kita sebenernya udah ada hiking mungkin satu jam Sampai mulai masuk-masuk hutan Waduh Iki mawar iki Masih keliatannya kita mulai memasuki Kayak level 1nya ya istilahnya Ini jalannya ini sangat steep banget Kayak nanjak banget gitu Terus ini kita mulai kayak ke hutan-hutan gitu Dan seharusnya Kalo kamu udah sedalem ini sampe ke hutan-hutannya gunung Orang-orang itu mulai gak keliatan semua Keliatannya cuma nanjak-nanjak gini ya Waduh gila ya Ternyata kita tuh sini kan You are here Ini katanya 1.6 km Tapi pas aku belok di sudut ini Aku beneran kuaget pas aku keliatan ini Kakek Majapahit ini lagi Waduh Ini beneran manusia Atau tiba-tiba cuma jiwa yang terhilang dari Hindu Terus ngikutin aku terbang kesini ya Soalnya perasaan Dari tadi aku ini udah selip dia sejam yang lalu Dan meskipun gak diselip pun ya Dari tadi kita lho ke jalan-jalan yang berbeda dari dia Yah jujur aku tetep pikir ini coincidence aja lah Jadi aku lupain Dan aku juga sadar sesuatu lah Sekarang Kalo kamu inget tadi aku tiba-tiba ngilang Eh apa ya Kermak Kermak Atau apa tadi Lupa aku Temenku dari Ethiopia itu hilang loh sekarang Di belakang gak ada Ya kan di belakangku udah gak ada Terus di depan juga gak ada apa-apa Waduh dia ngeblend Itu lumayan rasis ya Rasis gak ya aku ngomong gitu ya Enggak lah Pokoknya dia hilang re Wah nanya semoga aku ketemu lagi ya Jadi aku tetep coba naik terus aja Ya sambil ngos-ngoskan dikit ya Tapi aku tiba-tiba dihadapin Sama satu tangga ini yang atasnya aja gak bisa kamu liat pake bola mata Ini loh kata mereka final Wih gila ini guys Wah waktu itu tingginya minta ampun re Haruh Haruh Tapi aku kan masih inget Kalo aku pengen foto kayak cewek bule tadi Jadi rencanaku tetep paksain untuk naik Oh ya aku ambil vlog Oh ya aku ambil vlog Bagaimana dengan kamu? Ambil gambar? Ya Wow ini adalah background yang hebat Kamu tahu apa yang aku maksud Wah sini banyak orang internasional ternyata Wah ini loh Masih tinggi ternyata Lumayan lah ya Kita capek-capek ditemenin-temen internasional ya Ngomong-ngomong sama bule Sambil capek Wah lah kamu tahu gak ternyata Jujur ya Perasaanku aku udah naik tangga ini selama 10 menit Tapi kok seperempat jalan aja keliatannya belum sampai ya Orang-orang tua tadi kok bisa kuat ya Aku ini padahal masih umur 21 loh Tapi paru-paruku udah kayak umur 40 Mungkin kurang minum air ini aku ya Atau kebanyakan nge-gym mungkin ya Biasanya orang nge-gym kan ngos-ngosan ya tambahan Kurang atletis ya Untungnya sih aku kelihatan ada satu pos ini Yang banyak orangnya Jadi aku langsung lari secepatnya Nah memang sih ngos-ngosan ya Tapi akhirnya aku bisa istirahat Foto-foto sama temen Lihat pemandangan gunung yang bagus ini Dan sepertinya semuanya kayak mimpi sih Ini jurangnya kamu tahu gak? Aku kayak kalau keselip dikit aja Udah mati nih Aku beneran gak bisa upload video lagi nih Sampai aku tiba-tiba kelihatan orang tua dari zaman Majapahit ini lagi Aku ketemu om-om ini lagi Om-om tingkat dewa ya ini Om-om super sayan ini Gila memang ini om-nya siapa sih? Jujur aku gak percaya kalau dia ini manusia biasa Kayak Kamu juga bisa lihat om-om yang aku omongin ini gak? Atau cuma mata aku aja yang dihantuin Tapi pas aku lagi panik mikirin om-om tua ini Tiba-tiba aku akhirnya dipertemukan lagi Sama satu muka familiar Bagaimana? Bagaimana jalan? Tau kembali Ya, aku suka vlog, kamu tahu apa yang aku maksudnya? Kamu sudah di sana? Ya Wih, gila ini Kuat Dia katanya udah sampai sana loh guys Oh man, kamu belum terlaluan? Bukan lagi Bukan lagi? Ya Nah, masih사를 sudah pasti4 Wow Tapi kami gak kalah Sarti banyak Kalo kamu berapa? Kamu berapa? 38 Nikan Tapi kamu masih ditulis Atletis Belum Kalo 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 Kamu bisa memak confirmkan Kamu seharusnya Andisini Okey Tius orang Ethiopia, guys. Tidak cukup bagus? Tidak cukup bagus. Man, I think it's great enough, man. I need more to practice more. Practice more? Stamina? Iya, iya, iya. Wah, ini humble ini, guys. Humble. Orang humble. Oke, man. Oke, tiba-tiba. See you, see you. Nah, masalahnya, ternyata puncaknya ini masih perlu hiking 30 menit lagi mungkin. Tapi sekarang tiba-tiba udah mau jam 5. Sekiranya udah 4.50. Dan grupku udah suruh balik. Soalnya kalau terlalu malem, di sini tuh orang-orang bisa hilang. Dan aku kan gak mau jadi kayak orang tua dari jaman maja pahit itu. Apalagi perutku ini udah geremeng-geremeng terus setelah 2 jam lebih nanjak gunung non-stop. Jadi aku harus bikin keputusan yang cukup menyesal. Katanya disuruh balik atau kita gak dikasih makan, guys. Bahaya, iya. Ini aku cepet-cepet turun aja lah. Supaya dapat makan, ya kan. Oke, siki. Aku bentar lagi nyampe bawah. Udah kayak di checkpoint-nya ini udah mulai kelihatan market-market yang udah tutup. Kamu tau sekarang aku perlu apa? Perlu makanan, guys, ya. Perutku ini udah graung-graung dari siang belum makan, ya. Udah gereja, terus belum makan. Sekarang perlu ayam. Kita katanya mau dikasih ayam panggang. Ayo, kawan. Ayam panggang pegunungan. Pernah gak makan ayam kawang pegunungan? Tapi sekarang aku ini lagi dikejar-kejar waktu. Karena ternyata katanya temenku, makanan kita ini cuma bisa didapet sebelum jam 5. Tapi pas aku lihat jam, waktu kita aja tinggal segini. Terus sekarang, udah 4.45. 5.45. Katanya kalau telat, kita gak dikasih makan. Aduh, harusnya tadi kita gak hiking, gara-gara hiking yang tangga itu loh. Tangga, wih, itu lama banget itu. Aku ada mungkin 20 menit sendiri di sana. Wah, ini sampai gak dapet makanan ya, beneran. Aku ngesot di jalanan ini. Tapi gini, mungkin kalau gak ada makanan, tadi aku denger di sini ini banyak monyet ya. Mungkin aku bisa rebutan makanan sama monyetnya. Monyet, rebutan makan sama monyet. Guys, ini udah 4.59. 1.4 jalanan lagi nyampe, tapi belum sampai tempat makanannya. Lihat, ini aja masih di market-market gini. Aduh, waduh, waduh. Harus cepet ini, guys. Kalau gak cepet, ya lari-lari dikit lah ya. Kalau gak, gak dapet ayam, guys. Aku mau ayamku, guys. Ini aku udah, aku udah earn that chicken, oke? Yang lain udah di depan semua ini. Aku yang ketinggalan sendiri. Wah, jadi kita langsung cepet-cepet ke bawah gunung. Sampai aku ketemu kok ada satu om-om ini jualan es krim. Setakutnya ayamnya gak dapet. Jadi aku kelihatan ini. Kelihatan kayak es krim, es kriman gini. Jujur, aku juga pertama-tama skeptis sih. Gimana ceritanya ada orang jualan es krim di tengah-tengah hutan gitu kan? Takutnya es krimnya ini kecampur-campur sama serangga pun kita gak ada yang tahu. Tapi aku ini baru aja selesai hiking gunung 2 jam. Jadi tengah orangku itu rasanya kayak kebangun jam 3 pagi belum minum gitu loh. Apalagi, ternyata om-omnya ini punya rasa macah. Ada gerinti. Wah, ini baru ini. Ngawur ini. Terus ya, satu cuma 20 ribu. Lumayan. Wah, jadi kebiasaan headonku langsung muncul. Terus aku coba aja beli satu skop. Hanya yang lucu ya. Ternyata om-omnya ini pernah ke Indonesia. Jadi malah ngomong-ngomongnya tuh banyak. Sampai mulutku jadi tambah kering. Indonesia. Wah, sangat. Untungnya sih akhirnya om-omnya stop ngomong. Iya, siap. Wah, ini kebiasaan. Terus akhirnya aku dikasih kesempatan untuk nyoba macah dari pegunungan. Nah, jujur aja ekspektasiku ini rendah banget. Soalnya harganya pun murah. Kayak mana bisa enak gitu kan. Wow, man. Wih, aku beneran gak ekspektasik. Lapan, terima kasih, lapan. Terima kasih, terima kasih. Wah, ini gak kita anggar. Macah sini, itu macah beneran. Rasanya kayak rompot. Bener kayak makan rompot. Dari tanah, terus kamu langsung makan. Gak enak. Nah, kalau di daorang Indonesia, kita kan kebiasaan. Macah yang kimia ya. Macah kimia banyak gulanya. Nah, ini maksudku ini. Makan ini enak nih. Tapi, aku sama kameramenku ini kelihatannya terlalu seru makan macah. Sampai tiba-tiba, aku baru sadar. Kok gerombolan, kok ini hilang? Dan aku langsung virasat buruk ini. Apa mungkin kita ini gak sengaja ditinggal bis. Terus disuruh jalan kaki pula. Cuma ada macah aku ini. Depanku gak ada apa-apa udah. Wah, kita langsung lari-lari brutal. Tapi dari kejauhan, tiba-tiba aku kelihatan si kermak ini. Dan dia langsung nyelamatin aku. You wanna taste my ice cream? Oh, thank you. Iya. Nah, ternyata. Makan malamnya ini diundur 30 menit lagi. Soalnya, ya, emang orang-orang telah semua. Bukan kita doang. Jadi, kita masih bisa ngisi stamina lagi. Empat makannya kok ada gini nih? Empat makannya kayak gini-gini. Wow. Ini orang-orang gereja apa ya? Pas ini makannya mau dateng, habis gitu es krimku tinggal segini. Dan jujur, di titik ini aku makan segala aja bisa kan? Apalagi, petugasnya ini tiba-tiba bantuin ngelepasin ayam kayak restoran-restoran mahal di Dubai itu. Wih, jadi ini kakinya dianu dulu. Jadi aku pikir ini makanan udah pasti enak lah. Dan memang sih, pertama kali coba ayamnya, ayamnya juicy banget. Kulitnya juga bisa kriuk-kriuk. Ayamnya juicy. Sebenarnya, dari panggang langsung mau makan gitu. Ini bagian paling enak. Kulit ini. Kulit ini sangat... Ada kriuk-kriuknya. Tapi gurih banget gitu. Tapi selepas dari itu, aku tiba-tiba sadar sesuatu. Kelihatannya ini restoran memang lumayan bukan standar orang Indo ya. Soalnya ini nasi aja belum apa-apa udah habis. Sampai aku cuma dapet 2 butir nasi godok ini. Waduh, kamu tau kan? Orang Indo ini kalau nggak makan nasi, itu kayak hukuman mati bagi kita. Ngeruk-ngeruk. Terus dapetnya segini nasi. Kita puasa nasi lah ya. Belum lagi. Ternyata di sini tuh makanannya rasanya kecut-kecut semua. Kayak makan cuka. Ini makanan ayam campur... Apa ya? Kimchi mungkin ya. Not the biggest fan. Tapi yaudahlah ya. Namanya kita makan. Ayamnya kecut-kecut gitu. Dan seafoodnya ini ternyata buahnya yang nggak fresh. Ya, enak tapi angen. Sampai udang yang seharusnya warna merah ini jadinya hitam. Memang kepalanya habis kebentur meja gitu tak? Wah, ini katanya otaknya udah hitam banget kalau dibuka. Udangnya kebanyakan dosa lagi. Sampai hitam. Yee! Udangnya isi hitam. Biasanya kan masih kuning-kuning apa gitu ya. Bau e juga aneh, bau e. Wah, aku tetap coba habisin aja. Dan untungnya sih ada dessert. Aku dikasih dessert terakhir guys. Semoga juga bisa enak. Tapi ternyata pas aku makan dessertnya, sama aja! Jujur aku mau buang. Tapi kan nggak sopan di depan orang-orang ya. Tapi kamu harus tau aja kalau ini nggak enak guys. Buannya rasanya kimia banget. Yah, tapi kita tetap jangan pernah buang-buang makanan ya. Dan kita tetap habisin sebisa mungkin. Yah, maksudku habisin sebisa mungkin tuh sambil muka mengkerut-mengkerut dikit. Aduh, kayak sini kenyangnya nggak enak tapi kan. Mataku nguantoknya kayak gila. Tapi di mobil, akhirnya aku facebump lagi sama si Kerma ini. Dan guys, kamu tau kan? Biasanya habis makan kita langsung nguantok, langsung crash kan? Ini belum lagi aku makan, hiking. Terus sekarang udah jam 6.20. Jadi sekarang aku mau hibernasi dulu 24 jam. Oke, bye-bye.